Halo, Assalamualaikum, jumpa lagi, ini episode ke-46, saya akan coba angkat satu topik yang mungkin kedengarannya lucu, tapi sebetulnya ada value di belakangnya. Oke, apa yang saya mau juduli kali ini? Rolex versus on time, apa ini maksudnya? Ya, Anda tahu Rolex itu adalah merek jam tangan yang sangat terkenal, dia punya image tentu, cita tertentu, yang jelas harganya tidak murah, walaupun tentunya ada juga merek-merek lain yang mahal, bahkan mungkin lebih mahal. Tapi oke lah, ini tidak mengenai mereknya itu sendiri, dia hanya merupakan simbol saja dari sesuatu yang mahal, yang menjadi merek jam tangan, dia bisa apa saja mereknya. Tapi untuk diskusi kita biar kapan, kita sebutnya Rolex itu ya. Oke, kenapa saya sandinkan dengan on time atau tepat waktu? Apa hubungan dengan profesi kita? Ada di sekalian, saya coba tanamkan ini kepada kalian semua, mumpung masih muda ini. Orang saya mengatakan bahasa kita suka ngaret, jam karet. Oke, saya sebetulnya sikap mengenai itu selalu mengatakan no, biarkan orang dengan jam karet, but we do something beda dengan itu. Nah, jangan kemudian gara-gara atakanlah culture jam karet, lalu membuat itu excuse buat kita juga ikut ngaret. Nah, itu salah. Buat kalian sebagai calon profesional di bidang hukum, lawyer yang sukses, mari sikat habis budaya karet. Biasakan kita on time, tepat waktu, tepat waktu. Kalian boleh punya jam Rolex atau jam apapun lain yang lebih mahal bahkan, gak ada masalah dengan itu. Tapi ingat, yang harus kalian miliki sebetulnya bukan itu. Tapi adalah komitmen tepat waktu. Itu yang harus dicamkan. Jadi kita sering salah, ingin mencoba meng-create impresi, satu kesan, citra tertentu bahwa kita modern, profesional, dengan mengambil asusurinya. Jamnya, simbolnya. Padahal bukan itu, yang esensi adalah substansinya. Anda gak pakai jam sekalipun, tapi kalau Anda selalu on time, pada setiap appointment yang dibuat, janji yang kalian buat, itulah yang menunjukkan sifat profesional. Oke adik-adik, apakah dilarang punya jam mahal? No, silahkan. Punya jam mahal, gak masalah kalau itu diperoleh dengan cara yang haram. Tapi yang lebih penting adalah, pakai tidak pakai jam. Karena, yang penting Anda selalu punya komitmen menepati janji yang Anda buat terkait dengan waktu. Karena ini bagian yang paling fundamental, salah satu yang fundamental dalam kita bekerja secara profesional di bidang kita ini. Ya, bidang yang lain juga sebetulnya. Tapi yang penting, kita ingat selalu bahwa waktu sangat penting. Janji sangat penting. Jadi, kalau ada orang yang mengatakan jam karet adalah budaya kita, kita tolak dengan cara buktikan. Kita buktikan. Orang lain semua boleh telat, tapi kita tidak. Nah, ini nyata, saudara sekalian, adik-adik sekalian. Itu bisa kita lakukan, tergantung kita. Oke, jadi jangan sungkan-sungkan untuk mengingatkan sekitar kita agar tepat waktu. Tepat pada janji. Oke, silakan punya Rolex atau jam mahal lainnya. Tapi yang penting adalah Anda tepat waktu. Banyak teman-teman saya profesional yang menggunakan Rolex atau jam yang lebih mahal dan mereka tepat waktu. Tapi juga ada orang yang ingin dikesankan modern, berkemampuan, lalu punya jam. Nah, itu yang salah. Kita bukannya gitu. Oke, semoga menarik. Jadilah selalu profesional yang tepat waktu, on time, tidak pernah terlambat, macet sekalipun. Itu menunjukkan karakter Anda profesional. Demikian, semoga ada manfaatnya. Thank you for watching. Wassalam. Succes. Succes. Terima kasih telah menonton